Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badang Litbang, Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovasi terhebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Sahabat inovasi, saat ini kami berada di gerai oleh-oleh Kabupaten Muara Enim dalam rangka syuting road show kami, podcast One Day, One Innovation Tentunya di Muara Enim ini banyak sekali inovasi yang layak untuk diketahui oleh sahabat inovasi Salah satunya adalah Batik Haman Yang dikembangkan atau diinovasikan oleh Bapak Henkri Triansah Dari Rumah Kreatif Bu Aman Apa sih Batik Haman ini? Langsung saja kita sapa Pak Henkri Triansah Selamat datang Pak Henkri di acara kami Ya selamat datang Bu Bagaimana kabar Pak Henkri? Alhamdulillah sehat Bu Sehat ya? Di Muara Enim ini bagaimana dengan kasus COVID-nya? Sudah lumayan ini ya? Akhir kita ketahui kasus COVID-nya di Muara Enim sudah mulai ada penurunan Penurunan, jadi sudah bisa tidak ada lagi PPKM ya disini Betul Bu Sudah turun levelnya ya? Ya betul Baik, terkait dengan inovasinya Batik Haman ini Ya betul Bu Apa latar belakang sehingga tertarik untuk mengembangkan Batik Haman ini? Oke, latar belakang dari Batik Haman sendiri yaitu keinginan dari masyarakat Untuk mengangkat budaya lokal dari desa kami sendiri Dan ini keinginan murni dari masyarakat Yaitu terkhusus dari anak-anak muda Yang pengen menggali lebih jauh tentang budaya-budaya desa Dan apa sih sejarah-sejarah desa pada zaman dahulu Maka daripada itu kami sepakat keullah muda di desa Lubuk Rahman Mengangkat budaya ini dan kami implementasikan ke dalam jenis kain Yaitu Batik Nah khasnya sendiri dari Batik Haman ini apa sih Pak? Khas sendiri itu dari Haman Haman itu adalah sejarah desa, nama desa kami Bu Itu Haman yaitu Bua Gandaria Yang dulu pada zaman dahulu itu Buah Haman itu dijadikan oleh nenek moyang kami sebagai nama desa Dan disitu makanya kami mengangkat nama Batik ini yaitu Batik Haman Jadi terinspirasi dari nama desa Yang membedakan Batik Haman ini dengan Batik-Batik lainnya? Oke Yang membedakan Batik Haman ini dengan Batik-Batik lainnya yaitu Kami menggali seluruh sumber daya alam yang ada di desa kami Seperti ada di desa kami itu mayoritas petani Dan disitu ada kebun sawit, kebun karet, dan perkebunan yang lainnya Maka daripada itu kami sepakat untuk mengangkat sejenis tanaman-tanaman pangan itu sebagai motif dari Batik Haman kami Jadi diantaranya juga tadi ada motif labu gitu ya? Iya betul Bu, itu dari tanaman labu Inspirasinya setiap dari mana? Artinya motif-motif ini kan tentunya banyak nih Misalnya kalau orang Jawa itu Batik Parangkritis, Batik apa, Batik apa gitu Nah memang ini khususnya kalau Batik Haman ini buah-buahan atau bagaimana? Pada umumnya si buah-buahan Bu Tapi kita terus menggali kembali lagi ke latar belakang kita tadi Disini juga kita mempunyai motif yaitu satu motif blubur Motif blubur itu kalau di Muara Inim itu motif tengkiang Yaitu tempat mengumpulkan padi pada zaman dahulu Itu ada motif blubur dan juga ada motif yang namanya motif parangbeliung Motif parangbeliung itu pada zaman dahulu Nenek moyang kami gunakan untuk alat perkebunan Untuk menebang pohon, untuk membuka lahan Makanya daripada itu kami menggali dari toko-toko adat, toko-toko masyarakat Kegiatan-kegiatan pada zaman dahulu itu apa sih yang bisa kita implementasikan Dan anak-anak muda sekarang mengerti sejarah desa Karena sekarang bu jamannya jajet anak-anak sekarang kan sudah mulai meninggalkan budaya-budaya Nah kami dari toko pemuda berniat ayo kita lestarikan lagi budaya terkhusus yaitu budaya desa luburama Nah dalam hal pengembangannya nih Pak Apa namanya dia sampai menjadi khas begitu berapa lama sih Pak dari proses pertamanya Itu tergantung dari tingkat kesulitan Tingkat kesulitan karena dari tingkat kesulitan itu kita bisa memprediksi berapa lama Kalau dia tingkat kesulitannya rendah itu satu hari bisa satu lembar bisa selesai Tapi kalau tingkat kesulitannya dengan bermacam-macam warna itu bisa sampai satu atau sampai tiga hari bu Baru selesai gitu Nah dia memang pengelolaannya dari misalnya nih maksudnya begini Kainnya itu beli atau memang dari kainnya itu sendiri dibuat atau apa namanya diolah sendiri gitu Dalam hal pewarnaan dan apa namanya penemenannya Atau memang kainnya sudah jadi hanya digambar atau diberikan motif batik kanan ini Kita belinya itu dasar kain putih polos Jadi dari situ tahap awal kita mulai mengadakan yaitu pengecapan Nah dari pengecapan pola sampai dengan pewarnaan sampai dengan pelorotan Jadi kita memang beli bahan baku yang memang nol Yang dari bawah dari putih polos Jadi kita sesuai dengan pesanan Kadang-kadang kan dari konsumen pengen nih warna seperti ini pak Akhirnya kita cari warnanya Jadi memang dari nol dari dasar kain putih Sampai dengan pengecapan motif Sampai dengan pewarnaan itu kita Proses kita sampai ke situ bu Nah ini dicap ya Kalau di Jawa itu ada yang tulis dan printing Betul bu Tekniknya bagaimana dicap gitu ya Iya bu Kebetulan hari ini kita gak bawa capnya Tapi memang ini teknik cap Yaitu kita terbuat Kita mempunyai dua cap bu Satu cap itu yang memang cap permanen Cap permanen itu dibuat dari bahan tembaga Yang kedua yaitu cap kertas Nah cap kertas ini kita sendiri yang bikin bu Sesuai dengan keinginan kita Apa-apa motif yang ingin kita kerjakan Dan itu kita ambil dari limba bu Limba, bok kue Nah itu kita bisa jadikan cap Tapi untuk pemakaiannya mungkin tidak bisa lama Seperti cap tembaga yang sudah kita permanenkan gitu Gitu ya Nah kan dia tekniknya cap nih Sebelum dicapnya berarti digambar dulu ya Di sketsa dulu Kemudian baru di Apa namanya dibuatkan di capnya Atau bagaimana prosesnya? Ya prosesnya dari awal Kita memang kita ada beberapa cap Motif Dan itu sudah patent bu Sudah di Jadi tinggal dari konsumennya memilih Kita pengennya motif ini Atau misalnya Kita pengen motif lubur Tata letaknya seperti ini Kita terus komunikasi dengan konsumen Karena konsumen itu Antara yang satu dengan yang lain Beda-beda seleranya bu Ada yang pengen seleranya itu Motifnya itu Jangan terlalu banyak katanya Ada juga yang pengen full penuh motif Jadi kita sesuaikan dengan keinginan Jadi memang cap itu sudah patent Jadi tinggal kita tata letak Menggunakan tata letaknya aja Iya betul bu Nah dalam hal perwarnaan gitu ya Perwarna alam apa sih yang digunakan gitu ya Apakah berasal dari produk alami Atau perwarnaannya perwarnaan kimia Untuk saat ini kita menggunakan Pewarna sintetis bu Terus ke depan Kita sudah mencoba Menggunakan pewarnaan alami Dan pewarnaan alami itu Lebih ramah lingkungan ya pastinya Nah itu kita gunakan dari Daun-daunan bu Ini saya sebenarnya bawa contoh juga Ada beberapa kain yang Kita pewarna alami Dan itu dari daun matoah Daun matoah Iya Apa yang ada di desa kita Kita ambil Dan itu Tapi untuk proses pengerjaannya Kalau untuk pewarna alami Lebih lama bu Betul Kalau sintetis kan Dua tiga kali celup Pencelupan sudah oke Warnanya sudah terang Tapi kalau pewarna alami Mungkin sampai sembilan Sampai sepuluh kali ya Berkali Lebih harus lebih sabar gitu bu Betul Tetapi tidak mengurangi Apa namanya Apa namanya Konteksnya Bahwa pewarna alami itu Dia ramah lingkungan Betul bu Itu yang sekarang Kita gali Dan kita giatkan Untuk pewarna kembali Ke pewarna alami Betul Lima bu Betul Nah ini yang bapak pakai Ini merupakan Contohnya Iya betul bu Ini salah satu Ini motif apa Ini motif belubur bu Oh yang Motif orang beliung Oh Alkama ketangga tadi ya Iya bu Ini kita kombinasikan Kita dengan degradasi Pewarnaan Jadi dia dicap gitu ya Dicap dulu Baru kita pewarnanya Degradasi bu Oh begitu Sembarang gitu Baik Nah dalam hal Pengembangan inovasi Pihak-pihak mana saja Yang terlibat Apa namanya Dalam pelaksanaan Proses maupun Pengembangannya Oke Dari awal kita mulai Launching Kita mulai produksi itu Tanggal 1 Januari 2021 Jadi sampai sekarang Kita baru jalan Sekitar 11 bulan Dinas-dinas yang terkait Pihak-pihak yang terkait itu Baik dari Pemkap PKK Semua terkait disini Dan sangat mendukung Kegiatan kami bu Pada awalnya Kita mendapat pelatihan Dua kali pelatihan bu Dan alhamdulillah Pelatihan itu sangat Bermanfaat bagi kami Karena pada awalnya Basic kami bukan basic Pembatik Jadi kita mempunyai ilmu yang minim Waktu itu Tapi alhamdulillah Berkat rangkulan dari Pemkat Dinas pariwisata Yang pertama Yaitu mengadakan pelatihan Dan dilanjutkan dengan Dari dinas perindustrian Provinsi Kami sampai 3 kali Mengadakan pelatihan Alhamdulillah bu Kami bisa Udah bisa jalan Bisa produksi Lambat laun Tingkat kepercayaan Dari masyarakat Kabupaten Moraenim Alhamdulillah Semakin meningkat Dalam pelaksanaannya Kendala apa Yang dirasakan Dan bagaimana Mengatasi kendala tersebut Untuk kendala Kendala yang kami rasakan Dan kami sangat Rasakan pada saat ini Yaitu Satu modal 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 Karena Untuk Produksi batik ini Kita tidak bisa Pungkiri Harus beli bahan Beli pewarna Dan itu Tapi Di sini Kita tidak Serta-merta Menyerah Dengan Kekurangan kita Kita Melibatkan Di Desa kami itu Ada satu perusahaan Nah disitu Kami mengajukan Proposal bu Mengajukan proposal Yaitu Perusahaan Pertamina Vilimau Pertamina Jadi kami Libatkan mereka Akhirnya Akhirnya Dari tim CSR Protamina Vilimau Datang Ketempat kami Mereka Survei Dan mereka Tertarik Mereka Tertarik Untuk Pengembangan Batik kami Alhamdulillah Kami Disupport Kami Proposal Kami Diterima Kami Dibantu Pewarna Kami Dibantu Kain Dan akhirnya Bisa jalan Berarti ini sudah Lumayan Apa ya Exis lah ya Disini ya Alhamdulillah Kalau di Mora Ini sudah Mengetop lah Istilahnya Ya bu Bagaimana dengan Pemasarannya Apakah sudah Sampai keluar Dari Mora Ini Kalau pemasarannya Kita mulai keluar Karena kita itu Masyarakat Desa Lubuk Rahman Itu Banyak yang Perantau Nah jadi Saya sebagai Inovator Saya harus Keluarkan produk Lubuk Rahman Ini keluar Ada yang dari Jambi Ada yang dari Jakarta Dan itu Saya hubungi Semua Dan Alhamdulillah Mereka tertarik Karena selama ini Belum ada Inovasi-inovasi Yang seperti ini Yang diangkat juga Budaya desa Kita sendiri Jadi mereka Tertarik Dan untuk Ke Kabupatennya Sendiri Kita melalui PKK Kemarin ada Di Dekra Nasda Kita terus Mengalua pendekatan Dengan pemerintah Alhamdulillah Dari Dekra Nasda Baik itu Provinsi Maupun Kabupaten Welcome Dengan kita Alhamdulillah Dalam hal Harga jual Kalau misalnya Baju yang Bapak Pakai ini Berapa Harganya Dan yang Di depan itu Berupa kain Berapa Kalau kain Kita Ada Tiga Varian Harga Varian Pertama Yaitu Kita Harganya Permeternya Rp85.000 Yaitu Cuma Satu Pewarna Istilah Kita Yang Harga Kedua Yaitu Rp90.000 Rp90.000 Yaitu Dua kali Pewarnaan Yang Ketiga Yaitu Rp100.000 Per meter Rp100.000 Per meter Ini Tingkat Kesulitan Pengerjaan Karena Setelah Kita Memakai Dua kali Pewarnaan Dia ada Sistem Colet Colet Kita Mesti Ketelitian Mesti Dicolet Satu-satu Antara Motif Jadi Motif Itu Bewarna Tingkat Pengerjaannya Agak Lama Makanya Ditetapkan Harga Rp100.000 Kalau Misalnya Dijual Per meter Ini Dua meter Atau Tiga meter Dua meter Setengah Standar Tergantung Permintaan Tergantung Itu Dalam Bentuk Kain Bentuk Baju Yang Seperti Bapak Pakai Kalau Dalam Bentuk Baju Ini Saya Pakai Kain Ini Dua Meter Dua Meter Yang Harga Berapa Ini Yang Harga Rp90.000 Jadi Berapa Pak Baju Kalau Kita Sekarang Untuk Proses Penjahitan Belum Sampai Kesitu Bentuk Kain Dulu Karena Pada Saat Ini Kita Skill Skill Tenaga SDM Kita Yang Masih Kurang Untuk Menjahit Jadi Batik Haman Dijual Dalam Bentuk Kain Potong Kain Potong Tapi Inovasi Kedepan Kita Sudah Punya Alat Tinggal Peningkatan SDM Kita Berkaitan Dengan Itu Apa Harapan Kedepannya Terhadap Batik Haman Harapan Kedepan Saya Pengen Batik Haman Ini Dikenal Masyarakat Halayak Banyak Kabupaten Muara Ini Khususnya Dan Lebih Luasnya Lagi Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Saya Juga Ada Keinginan Di Desa Lubur Raman Itu Akan Saya Jadikan Yang Kampung Batik Disitu Nanti Kita Ada Sebacam Res Area Disitu Kita Akan Buat Edukasi Wisata Edukasi Batik Jadi Kita Bisa Mengundang Anak SD Anak SMP Untuk Muatan Lokal Disitu Itu Harapan Saya Kedepan Inovasi Saya Kedepan Insya Allah Baik Pesan Pesannya Ini Kepada Inovator Juga Kepada Mungkin Teman Teman Apa Namanya Dari UMKM Ataupun Remaja Remaja Di Desa Haman Dan Juga Mungkin Kepada Masyarakat Muara Enim Pada Umumnya Pesan Pesan Saya Untuk Seluruh Inovator Terus Gali Potensi Karena Potensi Itu Tidak Akan Keluar Kalau Tidak Kita Gali Jangan Kita Stop Untuk Melangkah Terus Melangkah Karena Di depan Masih Banyak Harapan Harapan Anak Anak Muda Yang Mesti Kita Tunjang Masih Banyak Kreativitas Kreativitas Yang Harus Kita Kembangkan Baik Itu Di Dalam Desa Sendiri Maupun Di Luar Bu Ucapan Terima Kasih Terakhir Kepada Pihak Pihak Yang Sudah Membantu Dalam Mengembangkan Inovasi Batik Haman Silahkan Oke Terima Kasih Disini Saya Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Bapak Gubernur Dan Ibu Selaku Ketua Dekranasda Provinsi Dan Bapak Bupati Dan Ibu Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Dan Dinas Dinas Terkait Yaitu Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Inim Dinas Kooperasi Kabupaten Muara Inim Dan Tentunya Dan kami Mengucapkan Terima Terima Kasih Kepada Lid Banda Yang Telah Memfasilitasi Kami Untuk Acara Ini Dan Terakhir Kami Ucapkan Kepada Bapak Camat Kami Yang Telah Men-support Kami Dan Ibu PKK Dan Untuk PT Pertamina Vil Limau Zona 4 Baik Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Hentri Triansa Dari Rumah Kreatif Bu Aman Dengan Inovasinya Batik Haman Mudah-mudahan Batik Haman Ini Terus Berproses Dalam hal Pengembangannya Mungkin Saat Ini Masih Bentuk Kain Kedepannya Bisa Dalam Bentuk Baju Ataupun Gaun Untuk Anak Untuk Dewasa Untuk Ibu-ibu Sehingga Lebih Meningkatkan Nilai Tambah Terhadap Produk Batik Haman Muara Enim Ucapan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kami Ucapkan Kepada Bupati Kabupaten Muara Enim Yang Telah Memfasilitasi Roadshow Podcast One Day One Innovation Melalui Balit Bangda Kabupaten Muara Enim Untuk Informasi Lebih Lanjut Anda Bisa Comment Like And Subscribe Di Youtube Podcast Channel Kami Yaitu One Day One One S Dan Jangan Lupa Kita Juga Masih Punya Jurus 4S Setiap Orang Adalah Inovator Setiap Masalah Keluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Sampai Jumpa Di Podcast Kami Selanjutnya Salam Inovasi